Selamat pagi Hari ini mau sharing tentang salah satu aplikasi yang sering aku pakai Untuk menjelaskan sesuatu ke grup Misalnya ke grup WA, ke grup Telegram, atau ke grup Facebook Pokoknya untuk bisa dilihat sama banyak orang tentang penjelasan sesuatu yang simple aja gitu ya Yang sederhana Nama aplikasinya adalah Liveboard Jadi kalau teman-teman cari di ini, cari di Playstore Dia seperti ini nih, yang gambarnya kayak layar hijau gini ya Liveboard Interactive Whiteboard Teman-teman klik aja Lalu coba di install Gampang kok ya, cuma tinggal install aja Nah aplikasinya nanti akan seperti ini Jadi kalau kita masuk dari awal itu nanti dia akan login Dia akan minta Google account kita ya Email, Gmail kita Nanti baru kita bisa masuk ke sini Dan ini gratis gitu ya Untuk yang sederhananya Nah contohnya adalah disini saya sudah ada beberapa video Yang saya gunakan untuk menjelaskan pelajaran Bahasa Arab Nah tapi kali ini kita akan coba contoh Misalnya saya ingin menjelaskan tentang sebuah promo gitu ya Yang kita lakukan adalah setelah kita masuk ke dalam aplikasi Liveboard ini Kita masuk di menu boardsnya ini Lalu ada tanda plus di sebelah kanan bawah Kita klik tanda plus itu Dan kita bisa bikin movie gitu ya Atau video yang didasarkan pada dokumen yang bersifat PDF atau image gitu ya Bahkan kita bisa bikin session live Jadi semacam bikin kelas gitu ya Tapi kalau bikin kelas berarti semua yang mau ikut ke dalam kelas itu Harus punya aplikasi Liveboard Nah kalau saya biasanya pakai yang sederhana aja Disini pakai yang paling bawah create board Jadi saya klik create board disini Dia akan otomatis biasanya landscape bentuknya gitu ya Karena kita akan menjelaskan sesuatu yang lebar Nah saya akan ambil gambar misalnya Sebagai yang mau saya jelaskan Saya ambil gambar Bisa dari kamera, bisa dari galeri, bisa dari file Saya coba ambil dari galeri kali ini Terus adanya di whatsapp sepertinya Ya whatsapp image gitu ya Saya pakai ini Nah ini saya mau menjelaskan tentang sebuah promo gitu Nah ini kan karena bentuknya landscape gitu ya Jadi biasanya saya menggunakan separuh-separuh dulu Ini akan saya jelaskan dulu yang bagian atasnya Misalnya saya perbesar gitu ya Saya perbesar sehingga bisa terlihat dengan jelas Semua tulisan yang bagian atasnya Gitu kita atur-atur Supaya tidak tertutup Tidak tertutup dengan sticker lain Kalau sudah oke file yang mau kita pakai ini ya Usahakan detaknya agak di tengah Dan di bagian atasnya tidak ada sesuatu yang penting Karena nanti bakal ada button di atasnya Jadi usahakan banyak area kosong di kanan, kiri, dan atasnya Ya kira-kira di sini posisinya Lalu kita klik tanda conteng di sini Berarti dokumen ini yang akan kita pakai Dan kita akan bisa langsung memulai videonya Kalau kita mau langsung share di join session Kita klik share ini Tapi kalau enggak Kita bisa pilih di menu yang Tombol menu yang titik tiga ini Kita pilih start recording Nah begitu kita start recording Dia akan bilang bahwa Dia akan menangkap dan membuat video Dari semua yang kita kerjakan sejak sekarang Baik itu gerakan kita Tulisan-tulisan yang kita tambahkan Ataupun suara yang kita masukkan Jadi kita langsung klik start now Nah contohnya adalah nanti Teman-teman bisa lihat Misalnya kita akan menunjukkan sesuatu Contohnya saya ingin menerangkan misalnya Bulan ini ada hadiah welcome program baru untuk member baru Daftar member Oriflame Yang normalnya Rp49.900 Bisa dapat starter kit gratis Dan jika langsung order pertama sejumlah minimal Rp300.000 Nah saya ingin menunjukkan nih misalnya ya Rp300.000 Nah saya bisa pakai logo pinsil ini Terus warnanya bisa saya pilih Bisa merah Bisa biru Bisa hijau Bisa ungu Contohnya saya mau pakai misalnya hijau Di sini Hijau Terus besarnya juga kita bisa atur Mau garisnya mau tebal Atau mau tipis Tergantung Saya biasanya pakai sekitar 6 ya Supaya nggak terlalu tebal Begini gitu ya Ini Terus kita bisa modelnya dia stabilo modelnya gitu ya Atau yang bentuknya kayak pulpen gitu ya Kalau sudah oke Kita klik lagi Lalu kita tulis Misalnya saya ingin menunjukkan ini loh Kalau kita langsung order Rp300.000 harga member gitu ya Maka nanti kita dapat tiga keuntungan misalnya Keuntungan pertama adalah gratis biaya daftar Gitu kan Terus yang keuntungan yang kedua adalah gratis biaya pengiriman Jadi tidak dapat ongkir lagi Dan yang ketiga adalah Bisa beli produk murah gitu ya Si parfum ini harganya hanya Rp29.900 saja Padahal harga normalnya Rp135.000 Nah gitu ya teman-teman Jadi bisa melingkari Bisa bikin tanda panah Kalau ada yang salah kita bisa hapus Ini ada logo penghapus di bawah sini Ya ini logo penghapus Ini bisa kita hapus Cuman beberapa saja yang ingin kita hapus Atau kita bisa clear page Gitu ya contohnya Kalau kita misalnya mau hapus aja Oh kita mau hapus yang ini Tinggal kita gosok aja begini Ya kita hapus Tapi kalau kita mau hapus semuanya Kita bisa langsung pilih clear page Nah itu sampai ke gambarnya pun hilang Gitu ya Nanti kita bisa pilih lagi gambarnya Dan teman-teman juga bisa mengetik disitu Ya bisa mengetik Bisa mengetik tulisan Gitu misalnya teman-teman mau ngetik tulisan ini ya Ini ada huruf Ada logo ketikan gini ya Terus kita tulis textnya disini Misalnya kita tulis Apa Jangan lupa Jangan lupa Add Di Group Misalnya Gitu ya Kita mau tulis begini Kalau udah oke Misalnya kita taruh dimana Untuk memperjelas Apa yang sedang kita terangkan disini Misalnya Gitu ya Kita bisa taruh disini Kita bisa taruh dimana Gitu Kalau udah oke Nanti dia akan melekat disitu Kita bisa jelaskan Gitu ya Kita juga bisa bikin bentuk-bentuk Gitu ya Misalnya kita mau bikin Bentuk kotak Gitu Warnanya merah Misalnya gitu ya Kita bisa Kita mau ngotakin ini Misalnya ini loh Gitu ya Ini parfumnya tuh yang ini Gitu ya Ini bisa dibesarin juga Bisa dipindah-pindahin Gitu ya Bahkan Misalnya kita mau bikin yang Ada isinya Gitu ya Juga bisa Misalnya kita mau bikin lingkaran Tapi yang ada isinya Gitu Kita bisa bikin disini Misalnya kita mau nutup Sesuatu tulisan Gitu Kita mau nutup tulisan Oh Apa misalnya Ininya apa namanya Harga membernya salah nih Gitu ya Kita bisa bikin aja disini Kita tutup Ada isinya jadinya Gitu Ketutup gitu ya Atau bisa dibesarkan Bisa dikecilkan Gitu Ya bisa Bikin yang baru lagi Gitu Seperti itu ya teman-teman ya Kalau misalnya mau dihapus Juga kita bisa hapus Dan si dokumennya Gak kehapus Yang kehapus Cuma yang kita tambah-tambahkan Tadi Nih ya Jadi yang teks tadi Yang lingkaran merah Yang kotak merah Itu semuanya bisa dihapus Sambil kita menjelaskan Gitu Nah kalau udah selesai Misalnya kita udah gak ada lagi Yang mau dijelaskan Selesai Kita tinggal Klik di tanda menu Titik 3 ini Lalu Exit board Jadi kalau kita sudah Start recording tadi Gitu ya Nanti pas itu Kita langsung bisa Exit board Exit board Terus dia akan nanya Namanya apa Misalnya namanya Tutorial Gitu ya Go Nah nanti disini Kita akan ketemu Di Masuk ke menu video Yang nomor 2 ini Kita menu video Coba ke paling atas Biasanya Ke paling atas Atau ke paling bawah Aku lupa Nah tadi harusnya Dia sudah muncul Di Board Mana nih ya Nah ini gitu ya Dia akan muncul Di paling bawah Kalau kita mau Rubah namanya Bisa Kita mau rename Misalnya Kita rename Jadi Oriflame Welcome program Welcome program Gitu ya Kita bisa rubah Begitu Ganti namanya Gitu kan Terus Ini nanti bisa di share Misalnya kita mau Nge share ini Ke Whatsapp group Misalnya gitu ya Kita bisa klik disini Share Kita klik share Terus kita bagikan Misalnya ke Group kita Misalnya di telegram Gitu ya Atau di whatsapp Gitu ya Saya coba disini Pilih whatsapp Mana dia Whatsapp Ini Saya misalnya Pilih whatsapp Terus bisa pilih Mau di group yang mana Di status juga bisa Gitu ya Misalnya disini Saya kirim ke Group ini My diary Gitu oke Terus kirim Gitu ya Nanti semua orang Bisa juga ditambah Keterangan Misalnya Penjelasan Welcome program Gitu ya Nah gitu Dan gitu Terus kita bisa kirim Nanti semua yang ada Di group itu Bisa buka Karena dia bentuknya Cuma video sederhana aja Gitu teman-teman ya Jadi kalau ini nanti Dibuka gitu Di download Bisa jadi Mereka bisa ikut Penjelasannya Gitu Jadi bermanfaat sekali ya Buat teman-teman yang Pengen menjelaskan Gitu Seperti apa Hal-hal yang Perlu diterangkan Lebih detil Gitu Jadi bisa memanfaatkan File ini Selamat mencoba Dan semoga Bermanfaat Buat teman-teman semua Selamat mencoba Selamat mencoba